Sejumlah wilayah di Jepang dilanda tsunami setelah gempa mencapai 7,6 skala rektor mengguncang negara itu. Ketinggian airnya pun berbeda-beda mulai dari 40 cm hingga 1 meter. Kota Wajibad di Prefektur Isikawa menyaksikan tsunami setinggi lebih dari 1,2 meter pada pukul 16.21 waktu setempat setelah gempa. Kota Kanazawa di Prefektur Isikawa mengamati 90 cm. Kota Toyama di Prefektur Toyama melaporkan tsunami setinggi 80 cm. Kota Sakata di Prefektur Yamagata juga mengalami tsunami setinggi 80 cm. Pelabuhan Setana di Yokokaido melaporkan tsunami setinggi 60 cm. Pulau Okusiri di Prefektur yang sama mengamati tsunami setinggi 50 cm. Pelabuhan Kasiwazaki di Prefektur Nigata dan Pulau Tobishima dilepas kota Sekata di Prefektur Yamagata mengamati tsunami setinggi 40 cm. Kota Toyoka di Prefektur Hyogo dan kota Tisuruga di Prefektur Fukui juga mengalami tsunami setinggi 40 cm. Dikutip dari NHK, peringatan tsunami besar di Jepang saat ini telah diturunkan di Prefektur Isikawa. Namun peringatan tsunami masih berlaku di Prefektur Nigata, Toyama, Yamagata, Fukui, dan Hyogo. Prefektur lainnya di sepanjang pantai Laut Jepang juga berada di bawah peringatan tsunami. Terima kasih telah menonton!